Intro Nama saya Cheryl Daniel Rampen Umur 34 tahun Saya sudah menikah memiliki satu orang putra Saya asli orang menado Saya lahir di Jakarta tahun 1989 Besar di sana dan datang menado itu tahun 1998 Nama Cecilia Lolong umur 31 tahun Status sudah menikah Untuk sekarang saya sebagai ibu rumah tangga Sebelumnya pernah bekerja Tapi sudah tidak bekerja lagi Punya satu anak umur 3 tahun Cheryl lives in Manado, North Sulawesi He and his wife Cecil Were among 400 Indonesian migrant workers Who become the victims of human trafficking In Cambodia in 2022 They have now returned to their hometown In Manado, North Sulawesi province In the eastern part of Indonesia Though they made it home safely Yet they would never forget the experiences Of working abroad They both tried to recall one part Of their life's journey Taking an illicit journey That led to their fate Becoming victims of human trafficking crime In one of the ASEAN countries Cambodia Cyril has long dreamed of working abroad In order to get a better life Pada waktu itu Di tahun lalu ya Saya bekerja di JNT Express Perusahaan penyiriman barang Saya kerja Istri juga Posisi waktu itu kerja Kami ditawarkan oleh saudara Sepupu dari istri Dia menginformasikan Bahwa dia akan berangkat ke Kamboja Terus Kita tanya Kerja apa di sana Oh kerja hanya telemarketing Sebagai customer service Terima-terima telepon Oh Terus Perusahaan apa Gaji berapa Kita kan jujur saja Belum punya pengalaman kan mbak Terusahaan se коcululuh Terusahaan Terusahaan pursuing Mentak Terusahaan 田 họ Terusahaan 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 Matak 交友 Terusahaan Teman dekat saya itu sudah kerja dari lebih dulu di Kamboja Dan dia sudah lama di perusahaan situ Dan perusahaannya itu sudah banyak mendatangkan orang-orang Indonesia ke Kamboja Khususnya kota mereka itu Poipet Jadi aman, jadi kita tanya Terus ini legal, apakah mengetahui pemerintah di Snacker atau BP2NI Terus mereka bilang sudah semua perusahaan sudah atur Sudah aman semua, keberangkatan semua itu resmi Pemerintah juga tahu Dari sisi gaji itu berapa sebulan? Kita kan tanya, kita kan setidaknya kalau mau beralih pekerjaan Setidaknya ada keuntungan lebih dari sisi gaji The job vacancy caught his attention so he decides to get the job Moreover, the salary offered was quite big About three times the monthly salary paid to workers in Manado City Even though he was aware of the news on human trafficking in persons Shiro did not try to verify the initial information he had from his friends He didn't try to confirm or to find more detailed information about the company that offered the job The reason being that He has his relatives who has been working there in Cambodia Sudah pernah lah lihat di jaring sosial instagram atau di ada juga di twitter ada juga di facebook Paling banyak kan di facebook Tapi kita nggak tertarik lah Karena ya banyak penipuan-penipuan kan zaman sekarang Sejujurnya kita udah percaya ya sama saudara Sebenernya udah ada pemikiran jauh ke situ ya Jangan-jangan penipuan Karena sekarang kan banyak dengar-dengar berita diberangkatkan terus dibiarkan di negara orang Atau gajinya tidak dikasih Atau disiksa malah kan banyak berita-berita seperti itu ya pak Jadi nggak tertarik lah Kalau untuk iklan-iklan di sosmed gitu Ngecek yang website yang dikasih sama perusahaan kan Dan dikasih sama orang yang temennya saudara saya yang sudah di sana Waktu kita cek oh perusahaannya ternyata bener-bener ada Dan memang sudah perusahaan besar di penumpen Jadi kita tuh mikirnya aman Secara manusiawi saya juga percayalah Oh berarti bener-bener perusahaan ini bonafit lah Perusahaan yang resmi lah Untuk kita kerja di sana Dan ya mungkin seperti saya dan istri bicarakan Ya siapa tahu kita bisa merubah nasib di sana Based on that information Sil and his wife decided to try their luck and get a job abroad He suggested his wife to go first to Cambodia And he will go there on the following month Batam 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 Sejak beberapa penggunaan migran Dipartir dari kota ini Ke berbagai tempat yang di luar Dan tidak di luar Bagi itu Berangkat dari Manado ke Batam Di Batam kita ketemu sama salah satu orang, disuruh naik taksi online ke salah satu hotel yang sudah dia booking untuk kita nginap selama beberapa hari. Karena nantinya di Batam kita ada prosedur untuk pembuatan pasport, medical check-up, dan mungkin kelengkapan berkas kita katanya. Mau diperiksa dulu untuk kelengkapan berkas buat nanti sampai di Kamboja. Nah di sana memang udah mulai ada kejanggalan, terus kita sempat ragu, sempat tanya, kenapa kok kita dibuatin visa turis? Kan kita kan di sana buat kerja, bukan buat jalan-jalan. Nah di situ kita di coaching, katanya nanti kalau mau lewat imigrasi, gak boleh bilang kalau kalian tuh nantinya di Kamboja tuh buat kerja, bilang aja mau liburan. Dari Batam itu kita naik ferry kan, naik ferry ke Singapur. Singapur ke Penumpen, pesawat, terus kita sampai di Kamboja itu di Penumpen, kita perjalanan darat ke Kota Poipet yang di gedung kita. Tempat kerja kita itu ada sekitar 8 jam. One of the methods used by company preparators of human trafficking is scamming. This is the job that Cyril and other migrant workers were told to carry out. They were assigned to get as much as victims. Most of the victims are Indonesians, since most of the operators can only speak Indonesian language. At first, Cyril, his wife, and other colleges were not aware of the job they were doing. They just realized it later that they were being hired by a scamming company. Pada waktu sampai di perusahaan, kita setelah waktu istirahat 1-2 hari, Tuhan, kita disuruh istirahat berbekerja. Dan setelah hari kerja, kita diperkenalkan perusahaan dulu. Oh, perusahaan bergerak di bidang marketing. Di bidang marketing, dia merkerut klien-klien untuk menanam modal gitu. The longer they work, the more they realize that they become victims of human trafficking. Cyril and his colleges then decide to quit their job. They didn't want to sign for the extension. They asked the company to send them back home. However, they found that was difficult as the company would not allow them to return. Instead, the company applied a penalty to whoever wants to quit or ask for repatriation. The workers objected to the new rules, and so they started to hold demo to protest against the company. Terus kita turun, kita mau bicara sama security. Mereka malah melunjak, mereka marah-marah lagi. Terus mereka lepas tangan ya, mau tak mau. Ini anak-anak udah marah kan? Jadi ya, terjadilah bentrok itu. Bentrok dari situ, kan itu masih dalam gedung kan? Masih dalam gedung. Kita demo lagi. Pada waktu itu, kita disuruh pilih. Siapa yang mau pulang dan siapa yang mau bertahan bekerja di pusat. Jadi ada sebagian yang mungkin 60-40 lah pada waktu itu ya. 40% mau pulang, 60% tetap tinggal. Nah, dari 40% ini, termasuknya 34 orang kita. Setelah kita dikasih pilihan itu, bos atur semua kan? Bos atur, bos bilang, oh kalian, perusahaan akan pulangkan kalian. Tapi kalian harus bayar denda. Kita semua, oke bilang, semua sepakat bilang minta waktu. Minta waktu untuk keluarga kumpulin uang. Nah, disaat kita, apa, kita buat skenario begitu. Skenario minta waktu untuk kumpulin uang dari keluarga. Nah, disitulah kita, apa, kontak, apa ya, keluarga kita, keluarga di Nado. Berita terkini, Sertal dan beberapa temanmu di temanmu. Sertal dan beberapa temanmu di temanmu di temanmu di temanmu di temanmu di temanmu. Some of them made video messages addressed to the president, prompting urgent help they need from the Indonesian government. Thank you. The video went viral as it reached the president's office, who then asked the minister of Foreign Affairs to take necessary measures to repatriate the migrant workers. I tell my winking is an activist that helped the repatriation of migrant workers' caring organization. The problem is when we communicate with the KBRI. That's why we communicate with the KBRI. Because the KBRI will communicate with the KBRI. We communicate with the KBRI. We communicate with the KBRI. The Indonesian government will continue to fight against this crime of trafficking in persons. Several modus operandi of the illegal human trafficking include mediators known as brokers. They will go directly to the community to offer high-paying jobs and fast departures, propaganda on social media that is often found, job opportunity, job training, etc. Human trafficking is a crime that was carried out in a planned manner and often involved various and complicated elements to operate. According to the International Organization of Migration, there are currently 20 to 14 million irregular migrants in the world of a stock of 130 million international migrants. Bukalah lapangan pekerjaan untuk mereka-mereka yang mungkin tidak mampu untuk kuliah dan lain sebagainya. Agar supaya tidak ada lagi yang namanya orang kita, orang Indonesia bekerja di sana secara ilegal. Kedua, harus ada edukasi kepada masyarakat. Kepada anak-anak yang siap untuk bekerja. Agar supaya tahu mana yang ilegal, mana yang legal. Dan ketiga adalah menangkaplah agen-agen yang masih berkeliaran itu. Kalau itu sudah ditangkap, agen yang bekerja sama dengan orang di luar yang tidak ada punya tanggung jawab, maka ya menurut saya bisa hilang sih yang hal-hal seperti ini. Untuk Syirah dan Cecilia, pengalaman kerjaan di luar biasa adalah cerita dari masa lalu yang mereka akan selalu ingat. Mereka beruntung untuk terus berbagi cerita mereka, agar mereka tidak ada penyakit lagi, agar tidak ada penyakit lagi, agar tidak ada penyakit lagi. Pesanlah buat siapapun yang mendengar atau melihat berita ini, yang menyaksikan berita ini, hati-hatilah untuk menerima tawaran kerja di luar negeri. Karena ya menurut pengalaman saya pribadi dengan teman-teman, kerja di luar negeri itu bukan segampang yang kalian pikirkan. Lebih berhati-hati lagi kalau mau mencari pekerjaan, apalagi ke luar negeri, untuk pergi ke luar negeri, dan check and cross check lagi, terlebih khusus lebih bagus cek lagi ke BP2MI dulu, biar nanti kalau misalnya ada apa-apa nanti begitu kita sampai di tempat yang kita tuju luar negeri, istilahnya di tempat luar negeri itu, nantinya pemerintah tetap cover kita. Saya sudah merasakan secara langsung menjadi korban ya, menjadi korban tindak BP2 itu secara langsung. Jadi setidaknya dari dalam diri saya, saya nggak mau teman-teman atau mungkin saudara-saudara menjadi korban juga seperti saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!